Sebanyak 172 pemain judi online ditangkap Polda Aceh sejak Mei hingga Juni 2024. Semuanya akan dijerat dengan kanon Aceh nomor 6 tahun 2014 dengan ancaman 12 kali hukuman campur. Kapolda Aceh, Irjenpo Ahmad Kartiko menyebut warga Aceh wajib tunduk ke kanon tersebut. Ahmad merinci sejak Mei hingga Juni terdapat 151 kasus judi online. Mereka yang ditangkap sebagai pemain berjumlah 170 orang tersangka dengan barang bukti handphone dan uang tunai senilai 42 juta rupiah. Sebagian besar para pemain judi online di Aceh ditangkap di warung kopi. Sehingga polisi mengimbau agar pemilik usaha warkop untuk melaporkan jika ada pengunjung yang bermain judul di warkopnya tersebut. Nah ini contoh-contohnya ini nih, para pelakunya ini ya. Ini yang. Di handphonenya kita cek, ya ada permainan-permainan itu. Nah ini contoh apa, permainannya. Nah ini tolong para orang tua, kemudian para guru, harus ngecek handphone anaknya. Jangan sampai anak ini nanti ada game-game seperti ini ternyata adalah judi, kan gitu ya. Jodi online. Nanti minta top up sama orang tuanya ternyata untuk dimainkan taruhan-taruhan seperti ini. Terus terang, sangat mengancam masyarakat kita ya. Kalau dulu togel, togel itu hanya mungkin seorang tukang beca, harusnya dipulang membawa uang 50 ribu, tapi dengan togel dia hanya bisa membawa uang yang berkurang jauh. Nah kalau online ini, ini kan bisa masuk sampai ke anak-anak. Sampai ke semua lapisan masyarakat. Akhirnya berdasarkan institusi presiden tersebut, ada Satgas Pemberantasan Jodi Online, lain-lain saya perintahkan kepada seluruh jajaran untuk melakukan penindakan terhadap para pelaku-pelakunya. Nah di Aceh ini kita ada kanun, kanun nomor 6 tahun 2014. Dan di situ ada pasal 18 tentang Maisir. Pasal 18, pasal 19, sampai pasal 22. Nah ini para pelaku itu bisa dijerat. Kalau di undang-undang pidana umum, para pelaku itu bisa dijerat tapi tidak bisa ditahan. di KUHP. Tapi kalau di kanun, bisa ditahan. Bahkan bisa dijatuhkan hukuman cambuk 12 kali, kalau yang di bawah berapa? 2 gram ya. Kemudian bisa juga didenda dengan emas sebanyak 12 gram, atau pidana penjara 12 bulan. Jadi ini adalah suatu, apa ya, suatu kondisi yang harusnya di Aceh ini tidak boleh ada Jodi Online ini. Karena kanunnya jelas, bahwa Maisir itu dilarang. Oleh sebab itu, saya perintahkan kepada seluruh jajaran untuk melaksanakan kegiatan pemberantasan terhadap Jodi Online ini. Jorgklingsan